Selamat datang pemirsa di channel kami Semoga sajian informasi yang kami suguhkan dari kreativitas channel dapat bermanfaat untuk pemirsa Selanjutnya inilah info terkini untuk saudara Bupati Cilacap atau Suwarto Pamuji mengambil sumpah dan melantik 9 pejabat pimpinan tinggi pratama Administrator dan pengawas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cilacap Jumat 21 Juni 2019 kemarin 9 orang pejabat terlantik yakni Dikdik Nugraha dilantik sebagai Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Perindustrian Kosasi sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disuk Capil, dan Farid Rijanto Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Kemudian Aris Triwi Bowo dilantik sebagai Kabit Pelayanan Pencatatan Sipil pada Disuk Capil Elis Suning si Kabit Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Disuk Capil Dan Siti Fauzia sebagai Kasubak Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Selanjutnya Muldi Santoso kasih identitas penduduk pada Disuk Capil Kastono kasih pindah datang dan pendataan penduduk pada Disuk Capil Dan Suharyono Kabit Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Amanat ini bisa dilaksanakan sebaiknya Ini adalah tugas negara untuk bekerja dan melayani masyarakat dan harus dipatuhi dengan baik Ayolah kita bekerja tidak usah tunggu perintah-perintah, kata Abupati Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Ma'ruf, mengatakan Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari asesmen bulan Desember tahun 2018 Dia menjelaskan, pelantikan pejabat di Disuk Capil harus sesuai dengan izin Kementerian Dalam Negeri, Kemen Negeri Izin sudah turun bulan Mei tapi ada himbawan menjelang pilpres Tidak ada pelantikan pejabat di Disuk Capil karena masalah data dan lain sebagainya Namun, pada hausah hal bawah, bahwa pelantikan pejabat di Disuk Capil paling lambat satu bulan setelah diterimanya surat kerja dari Kemen Negeri Ini harus ada izin dari Kemen Negeri, jadi ini terlambat setelah yang lain sudah dilantik, kata Farid Selanjutnya Sekda menegaskan dengan adanya penyegaran pejabat di Disuk Capil Diharapkan dapat menambah semangat dan bisa maksimal untuk melayani masyarakat Ini sudah lengkap, sehingga dengan adanya penyegaran ini semangat kerja akan semakin bagus Kinerja semakin baik Kinerja bagus melayani masyarakat akan semakin baik juga Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Maruf memungkas Demikian informasi yang kami lansir dari Koran Harian Pagi Radar Banyumas Jawa Post Group Semoga bermanfaat, sekian dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!